Hai pemburu-pemburu pemburu-pemburu pemburu-buru pemburu-buru salam Halo, selamat pagi selamat pagi di sini saya Bapak Marius 9 pada pagi ini saya akan membuat video tentang perkembangan jambu citra ini saya lebih jelasnya ikuti video saya ini jambu citra yang kebelahan saya tumpus dengan buahnya ini penasaran ya ini nanti saya akan coba ini bagaimana rasanya baik saudara-saudara sekalian barusan saya petik jambu air jenis citra ini bentuknya ini menggoda ini Wow ini kebetulan yang tersisa empat buah karena kemarin sebelum video saya buat itu sudah dipanen sama anak saya jadi tiga empat buah ya tidak masalah ya saya bisa menjelaskan ya jadi jambu buah citra itu seperti apa sih ini tentunya kalau kita lihat itu jambunya ini lonceng ya lonceng ke atas ini kemudian warnanya merah-merah kecoklatan ini masalahnya dan demikian jambu citra ini layak dibudidayakan atau ditanam di pot ya khusus bagi pecinta jambu air khususnya jambu citra monggo dibudidayakan dalam pot bagaimana rasanya ya kita lihat ya kayaknya mengutri wah ini ya ini tidak ada bijinya ya ini bijinya tidak ada sama sekali nih ya dari biji tidak ada nah coba saya saya rasakan ini wuuh kayak kerupuk jadi waktu dipatahkan seperti kerupuk ini kemudian saya rasakan ini ya Pak ya manis manisnya seperti mirip dalharin ya ini manis kali ini ya ada kecuknya tapi enggak terasa kecuk manus ini cocok-cocok dibagi ibu-ibu yang lebih hamil khususnya ngidam ngidam ini bisa seperti ini wah ini tapi jangan kesini ya bergurau lah nah nah nih 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 manis sekali merah-merah seperti ini ya kemarin sudah dipanen sama anak saya tuh gembel manis ya lebat tapi cumanya tinggal tinggal empat ini tidak masalah ya saya rasa itu saudara sekalian ya dari mudah-mudahan video saya ini menjadi inspirasi dan bermuat bagi saudara sekalian ya khususnya pecinta jambu air taman di dalam pot ya terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai jangan lupa tekan like subscribe dan comment di channel youtube saya banggarisimba 9 semoga video saya nantinya akan terus berkarya dan berkarya itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tekan like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih